Pemirsa sidang tuntutan kasus narkotika dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa, digelar hari ini di Pengelan Negeri Jakarta Barat. Jaksa menuntut terdakwa Teddy Minahasa dengan pidana hukuman mati. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa, hari ini kembali menjalani sidang lanjutan di ruang sidang Kusuma Atmaja, Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang tuntutan ini, Jaksa menyatakan terdakwa Teddy Minahasa, terbukti sah dan meyakinkan bersalah, juga terbukti menjual sabu yang merupakan barang bukti pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Bukit Tinggi, sehingga Jaksa menjatuhkan pidana hukuman mati terhadap Teddy Minahasa. Berasaan urian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut, supaya Matri Sakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, terus serta melakukan secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika kolongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagai mana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yunto 55 ayat 1 ke 1 KOP sesuai dakwaan pertama kami. Dua, menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar, dengan pidana mati, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hal yang memberatkan bagi Teddy Minahasa menurut Jaksa adalah Teddy telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dalam peredaran gelap narkoba, hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tidak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.